Stasi Asmat Camp Semuanya hari ini kita akan menyaksikan wawancara di Gunung Halimun Sukamakmur dengan anggota Stasia Aktif UMJ Untuk sekarang tantangannya itu gimana ya di Stasia? Untuk saat ini tantangan untuk mempertahankan atau membangkitkan kembali agar kegiatan di MAPA Lestasia ini aktif kembali yaitu merangkul anggota dan membuat program-program yang sangat menarik Yang sesuai dengan jamannya Nah dan jangan lupa juga kita harus tetap berkomitmen untuk bersama dalam menjalankan di dalam segala aktivitasnya Nah tantangannya yaitu setelah terjadinya COVID-19 pandemi ini beberapa kegiatan atau beberapa SDM sekarang ini sangat individualis ya Atau sangat susah untuk diajak kembali Karena keterbiasaan mereka di rumah atau keterbiasaan mereka dengan gadget akhirnya mereka lebih nyaman dengan gadgetnya mereka masing-masing Dengan individualisnya mereka masing-masing Nah disitu tantangan terberat bagi kami untuk mengembalikan girohnya Stasia untuk bersama kembali Mungkin kita harus punya inovasi untuk mengembalikan kebiasaan yang di rumahnya masing-masing ini untuk bisa aktif dalam berkegiatan Mungkin tadi yang sudah disampaikan teman saya gitu Rejek memang sudah ada nyatanya gitu kejadiannya di sekret Mungkin untuk tantangannya sendiri bagi saya itu yang berkaitan dengan tadi jawaban dari Bang Reza itu Kita nih sebagai senior-seniornya yang disana saat ini yang menjadi anggota ANTIC itu perlu adanya penggalian passion Penggalian passion per anggota-anggota yang baru masuk di Stasia Nah disitu ternyata setelah saya tanya gitu kepada anak-anak yang baru ternyata mereka itu punya passion yang berbeda-beda Sesuai tadi generasi gadget seperti itu Mungkin tantangannya lebih ke situ sih untuk pengembangan nanti ke depannya setelah tahu passion anak-anak tersebut itu Dari kitanya gitu sebagai seniornya bagaimana mengembangkan bakat tersebut Tantangan yang saya lihat saat ini itu lebih ke daya tarik setiap individunya Jadi setiap orang itu punya passion masing-masing yang harus ditonjolkan itu ya bakat dari setiap individunya Mungkin dulu kita kalau naik gunung ya cuma naik gunung Nah kalau sekarang itu sudah ada trailer peran gitu Jadi setiap masa ke masa pasti ada perkembangan di setiap divisi yang ada di mafala itu Mungkin kalau tantangan yang saya lihat itu ya itu Setiap individu itu harus menekunin dalam divisinya itu Setiap masa ada tantangan dan setiap tantangan ada masanya Jadi untuk tantangan sekarang ini merupakan bagaimana stasi ini tetap eksis Karena perkembangan zaman yang cukup maju Menjadikan stasi ini harus punya inovasi yang baru Dalam mengkadar ataupun menghimpun mahasiswa-mahasiswa barunya itu Jadi bukan hanya sekedar Stasi hanya kegiatan alam bebas, petualangan ataupun jalan-jalan aja gitu Jadi ada juga inovasi lain Tadi kan kakak udah menjelaskan kan masalah-masalahnya Apanya tantangan divisinya kan Menurut kakak-kakak apa aja sih yang bisa dilakukan agar Agar tantangan itu bisa diselesaikan dan istasnya menjadi lebih eksis Rahasia saat ini Kita harus lebih berinovasi dalam pengembangan sumber daya manusia Yang pertama dari program pendidikan dasar Atau yang saat ini disebut batas basic training stasia Nah dari basic training stasia ini Sebelum kita mendidik siswa baru Nah kita sebagai instruktur Kita harus mengikuti bagaimana sih cara kita mendidik siswa untuk baru ini Seperti program TOT Trainer of Training Nah disitu kita akan mempelajari bagaimana teknik kita untuk Membuat siswa ini tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan di stasia Itu dari segi pengembangan sumber daya manusia Nah ketika setelah melewati basic training stasia ini Kita akan memahami siswa ini kedepannya akan berminat di bidang apa gitu Nah setelah kita memploting dari minat bakat siswa ini Kita harus mengembangkan kembali kemampuan mereka atau skill-skill mereka Atau kita mendampingi mereka untuk bisa berkegiatan dengan apa yang mereka inginkan Menurut Kak Boru pengembangan digitalisasi Pengembangan stasia terkait digitalisasi Gimana sih? Ya di era globalisasi sekarang dan kita juga merasakan itu juga di stasia Menurut saya untuk kedepannya itu stasia membuat konten Konten tiktok karena kan sekarang sudah marak gitu video-video menarik di tiktok Dan juga menurut saya harapan saya gitu Kedepannya stasia bisa menjadi inisiator penggerak lingkungan hidup Di media sosial melalui kegiatan-kegiatan lomba Misalnya lomba tentang konten kreator global warming Seperti itu sih Terkait dengan asal stasia apa optimalisasinya? Terkait tentang aset Stasia itu punya berbagai macam aset Dari divisi panjat tebing itu punya wall climbing yang tingginya 18 meter Dan itu nilainya ratusan juta Mungkin di 2004 ini akan diadakan lomba panjat tebing Antara mahasiswa yang ada di provinsi DKI dan Jabodetabeka lah Jadi nanti kita akan adakan lomba panjat tebing itu Seperti Speed, Lead dan Mungkin kita akan melibatkan si spala juga untuk terlibat di lemba ini nantinya Untuk pertanyaan terakhir Konsep untuk pengembangan kelembagaan stasia gimana ya? Jadi untuk pengembangan dari program-program ataupun kegiatan-kegiatan Perlunya sumber daya yang kuat gitu dalam melaksanakan program-program tersebut Dan juga organisasi yang tersistematis Jadi nggak amburadul gitu kan Makanya itu menurut saya Ayo kita sama-sama menguatkan segala macam kegiatan-kegiatan stasi Agar stasia ini tetap eksis, tetap menjadi pionir di UMG ini sendiri Terima kasih kepada kakak-kakak Nara sumber Demikianlah acara di Stasia Smart Camp hari ini Semoga stasia terus berkembang dan lebih baik Terima kasih Terima kasih